Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Indri. Kali ini adalah video pembelajaran untuk kelas ekonomi industri dan digital pada tatap muka yang ke-11. Baik teman-teman langsung saja saya jelaskan terkait ruang lingkup ya untuk pembelajaran kali ini. Ya ini kita akan membahas pengertian singkat terlebih dahulu terkait ekonomi digital menurut ahli, lalu adanya teori disruptive inovatif, dan yang terakhir adalah teori creative destruction. Harapannya dari tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu memahami konsep teori ekonomi digital dari para ahli, dan juga memahami konsep teori disruptive innovation dan memberikan contoh-contohnya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami konsep dari teori creative destruction dan memberikan juga contoh-contohnya. Baik langsung saja untuk yang pertama kita akan membahas terkait ya konsep dari ekonomi digital yang memang disebutkan oleh para ahli terlebih dahulu. Saya mengambil dari tokoh Tepscot tahun 98 yang menjelaskan bahwa ekonomi digital ini merupakan sistem ekonomi, sosio-politik, dan sosio-ekonomi. Jadi bekerja sama agar mempunyai karakteristik sebagai ruang intelijen maupun informasi dari berbagai akses instrumen, informasi, dan memproses informasi tersebut melalui kapasitas komunitas. Dan komponen ekonomi digital ini berhasil didetifikasi pertama kali oleh industri TIK, yaitu pada pembuatan komputer. Nah, kemudian aktivitas dari ekonomi digital ini berkembang melalui aktivitas e-commerce untuk memudahkan kegiatan ekonomi antar perusahaan maupun juga individu. Nah, dalam hal distribusi suatu barang, digital juga sangat membantu kegiatan perekonomian terkait untuk distribusi barang dan jasa. Dan kemudian dukungan daripada penjualan-penjualan barang ketika memang sudah kita gunakan layanan e-commerce dan juga kita bandingkan ya dengan masanya sebelum e-commerce, maka peningkatan income ini terjadi. Di mana semakin berkembangnya industri 4.0, ini semakin mengembangkan kreativitas para pembuat atau pendiri usaha, kemudian jadi berkembang dan menimbulkan ya pendapatan atau nilai tambah yang lebih pada suatu produk dan juga jasa. Adapun terkait perkembangan kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi pada TIK yang berbasis komputer tadi, akhir-akhir ini juga sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama pada masa pandemi COVID-19, video pembelajaran hari ini pun lahir juga dari adanya pandemi COVID-19 di mana kita dapat membuktikan bahwa adaptasi masyarakat terhadap teknologi itu semakin cepat. Dan kemajuan teknologi ini berkembang pada teknologi komunikasi seperti halnya kita mampu berkomunikasi lebih dari satu orang atau kita bilang saja panggilan, grup, lalu adanya Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya yang memang tujuannya dari teknologi ini berkembang untuk menyatukan ruang dan waktu sehingga kita tidak lagi merasakan adanya batasan tersebut. Lalu ada istilah yang namanya disruption. Disruption ini lahir dari kalimat disrupt. Menurut dari definisi Oxford, disrupt ini kan artinya adalah pengganggu. Nah, jadi jika kita kategorikan dalam suatu hal disruption of innovation, jadi ada hal beberapa yang akan mengganggu dalam teknologi tersebut. Contohnya, tidak semua sumber daya manusia mampu untuk mengembangkan yang namanya teknologi. Pasti akan ada yang namanya disruption of innovation atau disruption of teknologi sehingga menjadi penghambat perkembangan teknologi tersebut. Tapi, dengan adanya perkembangan zaman dan juga adaptasi atau mungkin manusia yang semakin agile, harusnya teknologi ini bisa mampu dengan mudah diadaptasi dan juga digunakan kembali. Dan kemudian ada istilah inovator of dilemma. Di mana dalam inovator dilemma ini masuk ke dalam konsepnya disruption of innovation, yaitu di dalam suatu interview yang dilakukan oleh Denning di tahun 2016, menjelaskan bahwa bagaimana fenomena yang terjadi di suatu inovasi baru dapat mengubah kondisi pasar. Sehingga kesederhanaan, kenyamanan, aksabilitas ini jauh lebih mudah ketika memang kita menggunakan teknologi. Namun, dengan adanya disruption tersebut, akan ada gap antara seseorang yang memang sudah mengadaptasi teknologi dengan orang-orang yang belum mengadaptasi teknologi, maka akan terjadi gap yang terlalu besar dan kemudian menyebabkan perkembangan teknologi itu jadi terhambat. Tapi yang kita rasakan sekarang ini adalah apa yang sudah berkembang dari 4.0 kepada 5.0 yang pada pertemuan 9 mungkin sudah saya bahas ya di video pembelajaran, bisa teman-teman simak lagi terlebih dahulu, bahwa dari segi teknologi industrial mungkin kita masih ada di tahap yang 4.0, beberapa industri ada di titik itu. Tapi untuk komunikasi atau mungkin sosial 5.0, ini sudah berkembang semakin pesat dan memudahkan masyarakat untuk mencari inovasi, terutama dalam halnya komunikasi. Atau mungkin bisnis-bisnis UMKM dan juga e-commerce lainnya. Nah, menurut Christensen dan juga Deining yang menjelaskan bahwa adanya beberapa jenis-jenis inovasi yang terlahir dari transformasi teknologi. Contohnya saja, yang pertama market creating innovation, di mana pasar akan mudah beradaptasi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang baru dan adanya peluang-peluang serta tren perekonomian yang ada di pasar tersebut. Nah, ada beberapa hal yang memang akan mengganggu pertumbuhan perekonomian di saat zaman ini berkembang, yaitu di mana perusahaan-perusahaan yang belum memiliki SDM yang mempuni. Sehingga SDM-SDM tersebut terhambat untuk berkembang dan perusahaan juga merasa bahwa keberadaan SDM itu sifatnya seperti buah simalakama yang harus dipertahankankah atau memang harus digantikan dengan teknologi. Karena memang ketika kita bilang tadi change ya antara human capital to technology atau mungkin model capital lainnya, maka akan menambah nilai pengangguran ya atau tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Kemudian inovasi yang kedua adalah sustaining innovation, di mana perubahan sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan laju pertumbuhan perekonomian dan adanya inovasi dari pihak perusahaan ini menyesuaikan dari kondisi pasar, di mana perusahaan mampu untuk menjawab apa yang pasar butuhkan atau perusahaan mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang ada di pasar. Hal ini untuk menjaga stabilitas perekonomian dan tentunya tidak mudah untuk perusahaan bekerja sendiri, dia juga pasti akan membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak-pihak eksternal lainnya. Contohnya adalah kombinasi antara perusahaan dengan lembaga pemerintahan. Lalu yang ketiga adanya efficiency of innovation, di mana inovasi yang telah berkembang ini mengurangi jumlah tenaga kerja dan pastinya untuk mengefisiensi ini diharapkan biaya produksi dari perusahaan itu juga tidak meningkat. Saya berikan beberapa contoh di sini terkait teknologi-teknologi yang zaman dahulu atau kita bilang saja jadul yang mungkin sekarang sudah shifting kepada teknologi yang ada. Contohnya kalau misalnya kita lihat di sini ada mesin tik. Mesin tik yang masih zaman dahulunya menggunakan tinta berbasis roll, roll kertas. Sekarang sudah digantikan dengan komputer, di mana komputer itu bisa diakses ketika kita masukkan ke dalam e-cloud, dia akan bisa digunakan more than 1%. Atau mungkin di sini kita lihat pager. Ada berbagai jenis pager lainnya, di mana kita hanya bisa mengirim pesan kepada satu orang dan badan pesan tersebut tulisannya juga bisa dibilang terbatas. Nah kalau kita ubah gitu sistem komunikasinya beralih kepada smartphone atau mungkin kita bilangnya saja grup ya, komunikasi di dalam grup, ini akan jauh lebih memudahkan tidak hanya satu orang yang membaca pesan. Ada orang-orang lainnya dan badan pesan pun atau kalimat teks yang ada di pesan ini jumlahnya kalimatnya jadi jauh lebih banyak. Nah pada tahun 1939 ada tokoh dari ekonomi digital atau mungkin innovation of economic based on the technology, dia adalah seorang negarawan dari Amerika, guru besar Harvard, dia adalah Joseph Alois Kampiter atau kita kenal oleh teoris Kampiter, history of economic analysis, theory of economic development, dan juga business cycle merupakan buku-buku yang sudah ia terbitkan, yang ia karang sendiri. Dan kemudian dari buku-buku inilah kita tahu bahwa innovation itu number one of change in economic global. Kampiter menjelaskan bahwa kreativitas dan juga inovasilah yang dapat memantik suatu revolusi ekonomi, di mana kalimat inovasi dan juga kreativitas ini based on technology. creative destruction ini merupakan perubahan struktur ekonomi yang dapat menghacurkan model-model lama sistem bisnis dan kemudian melahirkan model-model yang baru. Tujuannya adalah membuat pola bisnis menjadi lebih instan dan jauh lebih mudah untuk digunakan oleh pihak lain. Kemudian Lanzilo di tahun 2003 juga menjelaskan bahwa contoh yang dijelaskan oleh Skampiter adalah ekonomi kontemporer yang meningkatkan kesejahteraan konsumen. Karena itu dipastikan bahwa produk dan jasa memiliki sedikit nilai oleh kesejahteraan dan waktunya juga adalah jangka pendek dan alangkah lebih baiknya ketika diberikan sentuhan innovation of technology, maka nilai tambah dari suatu produk itu akan jauh lebih meningkat. Dalam penjelasannya mengenai apa yang akan direvolusi dalam ekonomi, basisnya adalah world economy, ini menjadikan perekonomian ini yang tadinya revolusi ekonomi dunia dan menumbangkan kapitalis agar masyarakat-masyarakat kecil basisnya sosialis ini mampu untuk tumbuh dengan basis ekonomi sosialis tersebut dan berkembang nilai tambahnya terutama untuk perekonomian-perekonomian yang basisnya adalah ekonomi kecil. Contoh, penciptaan produk baru yang berbasis teknologi. Mungkin kalau dulu batik itu hanya bisa kita lukis menggunakan tinta yang harus ditiup ya, menggunakan cantingnya, tapi sekarang dengan adanya mesin digital printing yang namanya batik itu sudah bisa di-print sebagaimana kita mem-print suatu kertas. Nah, itu juga termasuk dalam metode produksi baru ya di poin yang kedua ini yang tadinya berbasis canting kita berubah menggunakan digital printing. Dan sumber bahan bakunya juga mungkin sudah menggunakan tinta digital yang lagi tidak menggunakan tinta-tinta batik yang harus dimasak terlebih dahulu dan kemudian harus diolah gitu. Nah, kalau di sini itu jauh lebih mudahnya kita bisa menggunakan yang namanya mesin-mesin digital. Dan tentunya ini akan menghasilkan yang namanya eksploitasi pasar baru di mana perkembangan pasar baru terhadap produk-produk digital ini akan menemukan pangsa pasarnya tanpa harus mengubah dari produksi pasar yang lama. Dan juga cara bisnis yang baru ini lahir untuk mengadaptasi bisnis-bisnis yang lama. Nah, menurut Skampiter kemampuan dari fungsional teknologi itu berbasis ketika pembisnis itu mampu untuk bertahan di pasar. Maka hal-hal apa saja sih yang harus dia lakukan agar masyarakat itu bertahan. Yang pertama adalah mengapresiasikan beragam inovasi yang memungkinkan terjadi. Nah, kemudian mengatasi hambatan sosiopisikologi dari masyarakat-masyarakat yang tidak ingin berkembang. Dan kemudian mengarahkan proses produksi ke dalam jalur-jalur baru. Lalu memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk inovasi dari sektor perbankan. Lalu mendorong pengambilan resiko di sektor produksi. Dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memenuhi motif pemenuhan keinginan konsumen. Dan juga menciptakan pola kepemimpinan yang mendukung inovasi. Serta merangkul derajat resiko yang lebih tinggi di dunia ekonomi. Derajat resiko di sini adalah perubahan-perubahan teknologi yang semakin masif. Dan kemudian resiko-resiko yang tidak mampu dicukupi atau tidak mampu dihadapi oleh suatu generasi dalam negara. Slide berikutnya ini saya dapatkan dari Keminfo. Dimana menjelaskan bagaimana sih kedudukan ekonomi digital atau transformasi digital yang terjadi di perekonomian kita. Nah ini isu, penyebab, dan apa yang perlu dilakukan terkait industri manufaktur, jasa, dibedakan ya pada saat isunya kontribusi terhadap PDB menurun dan juga sektor jasa memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB, ini penyebabnya pengawasan teknologi yang memang rendah di beberapa industri manufaktur. Atau tadi kita bilang teknologinya masih jadul. Dan untuk di sektor jasa, tidak semua tenaga kerja ini berbasis pendidikan based on teknologi sehingga mereka bisa good adaptation for teknologi. Maka hal yang perlu dilakukan adalah revitalisasi industri manufaktur dan untuk jasa, penguatan sektor jasa bisa melalui pelatihan-pelatihan. Ada beberapa tantangan yang juga harus diperhatikan di sini dimana globalisasi itu semakin cepat, kemudian integrasi antara ekonomi ke pasar global itu juga tidak mampu kita hindari lagi atau ritmenya tidak mampu kita redam sehingga harus butuh yang namanya perubahan cepat ya di dalam teknologi dan sumber daya manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Nah perkembangan teknologi kini sudah mengarah kepada yang digital dan bonus demografi juga mampu dimanfaatkan terhadap digitalisasi tersebut. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terkait pembangunan infrastruktur digital, insentif fiskal, ada juga teks amnesti untuk menambah kemampuan pemberdayaan fiskal, lalu adanya perbaikan iklim usaha, dan yang terakhir adalah faktor-faktor sosial lainnya. Ini adalah pengembangan SDM, mitigasi untuk optimisasi, penyediaan feature work and skill, dan juga ekosistem innovation. Adapun langkah-langkahnya, bisa melalui vokasi, insentif pajak bagi industri, dan pengembangan vokasi tersebut. Kemudian ini adalah kawasan-kawasan industri yang terintegrasi di Indonesia, memiliki kemampuan-kemampuan untuk nilai tambah dari industri tersebut, dan juga kemampuan untuk meningkatkan teknologi informasi berbasis digitalisasi. Ini ada sektor-sektornya ya, dari Kuala Tanjung, Landak, sampai dengan Konawe. Ini adalah wilayah-wilayah industri strategis yang juga pengawasan teknologinya harus tetap dikembangkan. Lalu terkait sektor pariwisata, yang juga membutuhkan adaptasi teknologi yang begitu cepat ya. Di sini ada 10 kawasan Bali baru yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, dan juga PDB yang ada di Indonesia. Kebijakan reformasi terkait sektor agraria dan berpihaknya terhadap rakyat, di sini dibuat antara kebijakan torah, perhutanan sosial, dan moratorium atau penundaan izin, perkebunan kelapa sawit. Untuk torah ada legalisasi aset, lalu ada restribusi aset, untuk perhutanan sosial ada legalisasi akses kelola, dan juga evaluasi izin pelepasan kawasan hutan. Legalisasi aset ini yang dimaksud adalah sertifikasi tanah rakyat, dan juga sertifikasi tanah transmigrasi. Lalu ada HGU untuk retribusi aset dan pelepasan kawasan hutan. Untuk akses kelola hutan ada di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa. Lalu ada evaluasi dan penundaan izin baru bagi evaluasi izin kawasan hutan bagi kelapa sawit. Lalu sektor-sektor apa saja yang dipilih pemerintah untuk dikembangkan, yaitu MAMIN atau makanan minuman, karena kawasan ini sangat besar untuk ASEAN, dan potensi untuk eksportnya juga sangat besar. Tekstil busana juga berkembang tidak hanya untuk ASEAN, sampai dengan benua Amerika dan Eropa, begitu juga dengan otomotif, kimia, dan elektronik. Maka ini adalah fokus industri dan juga digital yang akan dikembangkan sejak dari 4.0. Nah, lalu bagaimana tahapan-tahapan peningkatan SDM melalui fokasi atau peningkatan-peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi pelatihan-pelatihan? Ini adalah lembaga fokasinya, dari penanaman pendidikan sekolah menengah kejuruan, politeknik, dan juga balai latihan kerja. Lalu adanya sektor prioritas, sektor yang rentan terhadap otomisasi, dan juga perbaikan bisnis proses. Ada reformasi lembaga, pengembangan berbagai standar kompetensi, membakukan model, lalu membakukan mekanisme pemagangan, dan terakhir peningkatan pendanaan, serta koordinasi. Nah, ini adalah mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Diharapkannya memang masyarakat nanti akan bisa terjun langsung dan menjadi objek untuk mekanisme yang telah dibuat oleh pemerintah ini. Baik, dan ini adalah untuk referensi yang dapat kita pelajari hari ini. Diharapkan teman-teman mampu untuk membaca lebih, terutama untuk penggalian isu-isu transformasi digital yang terkait apa yang terjadi di Indonesia. Untuk kesimpulan dari video pembelajaran TM ke-11, teman-teman dapat memahami bagaimana posisinya. Tadi yang terakhir kita bahas, ekonomi digital yang ada di Indonesia, sektor-sektor apa saja yang dikembangkan sama pemerintah, dan menjadi tahapan pengembangannya, serta proyeksi ke depan dan lima sektor utama untuk industri digital ke arah ke depan. Dan kemudian melalui peningkatan SDM yang berbasis fokasi tadi, mampu untuk memberikan nilai tambah sektor jasa, dan juga meningkatkan value edit yang ada di sektor barang. Nah, untuk inovasi dan juga digital, ini sudah dikembangkan dari tahun 1939 oleh tokoh ekonomi digital kita adalah skampiter, yang memang menyatakan bahwa inovasi itu pasti akan selalu menggulirkan pasar lama dan pasti akan terlahirnya di pasar baru, dan ini akan memudahkan bagaimana perekonomian ini untuk tumbuh berkembang, karena kalau tidak diikuti dengan perkembangan, maka akan tenggelam oleh zaman begitu saja. Dan akan sulit untuk masyarakat pada suatu negara itu bisa tumbuh kembangnya jauh lebih baik lagi menjawab tantangan-tantangan global. Saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini, mari kita lakukan diskusi. Berikutnya bisa di kolom komen, maupun mahasiswa-mahasiswa yang berada di kelas yang akan saya ampuh. Demikian video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!